Mungkin mengenaskan bagi kaum muslimin Sehingga oleh Rasulullah SAW di perintahan untuk hijrah Nah Jadi ketika di pertengahan tahun kelima sesudah kenabian Nah itu kalau kita perhatikan di kitab-kitab siarah itu Ukuran tahunnya itu ketika Sebelum hijrah Nabi Artinya di 13 tahun pertama Setelah Nabi menerima wahyu Jadi misalnya tahun kelima sesudah kenabian itu ukurannya Kalau yang sesudah hijrah Baru tahun pertama hijriah Tahun kedua hijriah Karena memang waktu Nabi hidup itu Tidak ada tahun Kaum muslimin khusus tersendiri Kan baru masa Saidina Umar bin Khattab Baru dibikin ada tahunnya itu Jadi para sejarawan itu menulis 5 tahun sesudah kenabian Jadi ketika 5 tahun sesudah kenabian Ini di pertengahan tahun kelima Dari kenabian itu Kaum muslimin ini Mulai memikirkan Jadi mereka mulai memikirkan Sebagian orang kita memakai istilah Hilah ini Hilah ini adalah cara Siasat Bagaimana Mengelabui Kaum kafir Quraish Dan cara agar Menyelamatkan mereka Daripada azab bin alim Azab yang sangat bedih Luar biasa Disiksa Disiksa Ini memang bukan Siksaan Kayak sekarang Tersiksaan Dari oleh Bacat-bacat Mitijen Bukan Ini memang Siksaan fisik Memang benar dapat Diterima Memang berdarah Nabi berdarah Para sahabat disiksa Bila pun di Pertama sebelumnya Kita juga tahu Disiksa Dengan batu Macam-macam Itu memang disiksa Secara fisik Lalu turun ayat Lalu turun Surah az-zumar Ini perintah langsung Dari langit Rekomendasi langsung Dari langit Bagaimana Bumi Allah ini Tidak sempit Bagaimana Bunyi ayatnya Surah az-zumar Pertama yang sepuluh itu Lilladzina ahsanu Fihadi dunia Hassanah Bagi orang-orang Berbuat baik Di dunia ini Hassanah Kebaikan Wa ardun Lohi Wa asi'ah Ard 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 Ardun Itu bahasa Arab Jadi bahasa Inggris Ard Ard Itu Itu yang bahasa Arab Jadi bahasa Inggris Sama kayak Ruz Ruz itu bahasa Arab Bahasa Inggrisnya kan Rice Sudari Ruz Sama kayak Jamal Nah itu bahasa Arab Jadi Bahasa Inggris Bahasa Inggris itu Mambil dari bahasa Arab Nah Wa ardullah Ketika Ardun ini Bumi Diidofahkan Kepada Ismu Jalalah Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Itu Menandakan bahwasannya Bumi ini Minik Allah Wa ardullahi Wasi'ah Wasi'ah Itu luas Dan wasi'ah ini Kalau nya dalam Nahu itu Memakai isim nakirah Isim nakirah itu adalah Isim yang Tidak diketahui Batasannya Nakirah Nakirah itu kan Tidak diketahui Kalau nya Ma'ruf Itu diketahui Jadi isim itu ada dua Isim Ma'rifah Itu kayak nama Misalnya itu isim ma'rifah Ada isim nakirah Nakirah itu yang tidak diketahui Jadi ketika Wa'arudullahi wa si'ah Luasnya itu luas Artinya luasnya itu Tidak diketahui Sangat luas Tidak bisa kita mengukur Nah Innama yuafas sabiru Najrahum Bigayri hisab Nah ini Perintah Allah tentang Bumi Allah itu luas Tidak sempit Maka silahkan pilih Bumi Allah yang lain Untuk bisa menyelamatkan Iman Nah ini Salah satu cara Yang dipilih oleh Ashabul kahfi Ketika mereka memiliki Iman Dan tahu Tidak bisa melawan Itu Tidak bisa melawan Bertahan dengan Keimanan pun Itu sulit Maka memilih Menyingkirkan diri Itu pergi ke Keluar 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 daerah lah Untuk menyelamatkan diri Makanya Bersembunyi di Di gua Nah ini Cerita-cerita Ini Kisah-kisah Atau riwayat-riwayat Yang disampaikan Ini merupakan Strategi yang bisa Kita gunakan di hari ini Walaupun mungkin Bentuknya tidak Tidak sama persis Tapi itu merupakan Cara lah Cara seperti itu Banyak juga Nah Wakana Rasulullah S.A.W Kada'ali Ma'anna Ashamatan Najasyi Malikal Habishah Malika Adil Malika Adil Jadi Rasulullah ini Tahu bahwasannya Adina Ashamatan Najasyi Raja Najasyi itu Adalah Malikul Habishah Raja Habishah Habisinya Biasanya terjemahkan Kalau sekarang Etopia Itu adalah Raja yang adil Raja yang adil Rakyatnya La yuzlamu indahu Ahadun Tidak Dizolimi Siapapun Di sana Nabi tahu itu Makanya Nabi Muhammad S.A.W Ketika turun ayat ini juga Nabi ini Menyuruh apa Mereka lari membawa agama Agar selamat daripada fitnah Ini fitnah fisik Yang mereka temukan Ini kejadiannya Kejadian dari dulu Sekarang apakah mungkin Masih bisa dipakai Bisa sesuai kondisi Itu contoh Mereka Melakukan ini Melakukan ini Jelas secara Sembunyi-sembunyi Jadi Disini sebutkan Wafir Rajab Sanatuham Seminanubuah Jadi di bulan Rajab Di bulan Rajab Itu pas kan Pertengahan Ramadhan itu kan Sembilan Bulan ke sembilan Syakban delapan Berarti Rajab ke tujuh Pas pertengahan Kurang lebih pertengahan Jadi di bulan Rajab itu Rombongan pertama Pergi ke Habsyah Karena mukawanan Minisnai Asyara Rajulan Ada 12 laki-laki Dan 4 orang perempuan Ini Untuk Rombongan pertama Kelotar pertama Pergi ke Habsyah Nah Pemimpinnya Pemimpin rombongan Pemimpin rombongan Ketua keloternya Itu Sayyidina Osman Bin Affan Dan bersama istrinya Istri beliau Yaitu Rokayah Yang Rokayah ini Sudah dicerai oleh Suaminya Yang terdahulu Yaitu Anak Abu Lahab Jadi dinikahi oleh Sayyidina Osman Sayyidina Osman ini Kan Kita tahu semua Gelarnya adalah Satu-satunya Sahabat Nabi Yang Menikahi Dua putri Rasulullah Bahkan kata Rasulullah Kalau ada putri yang lain Misalnya Aku nikahkan lagi Nikahkan lagi Ini kalau kita Melihat Hari ini Misalnya Tokoh besar Memiliki putri Menikahkan dengan seseorang Berarti seseorang itu Luar biasa Meninggal Anak pertama Misalnya Diningkahkan lagi Anak yang lain Itu berarti Sosok tadi luar biasa Nah itu Posisi Sayyidina Osman Bin Affan Radiyallahu Anhu Dan Kalau kita bayangkan Ini Nah ini Suasananya Disini digambarkan oleh Syekh Sofiyo Rahman Al-Mubarak Di Rahiqul Mahkutum ini Gambaran waktu Hijrahnya itu Jadi mereka itu Berangkat pada malam hari Jelas Dulu itu Tidak ada Lampu jalan Jelas tidak ada Semunyi-semunyi Berarti pakai penerangan bulan Bisa jadi Malam Sehingga Quraish itu Tidak sadar Ada yang berangkat Jadi malam Jadi memang Ketika Al-Quran itu Menggambarkan malam itu Sesuatu yang Gelap Tersembunyi Karena memang Kondisi saat itu Memang Gelap Sepi Menakutkan Memang seperti itu Hari ini aja kita yang 24 jam Misalnya Banjarmasin tetap ramai Tetap Lampunya gemerlap Macam-macam itu Karena berbeda Dulu memang Ketika Dinisbahkan Digambarkan malam itu Menakutkan Memang seperti itu Suasananya Memang seperti itu Nah ini ketika Malam nih Mereka keluar Jadi mereka Mengendap-ngendap Sampai ke Pelabuhan Di Mina Pelabuhan Jadi mereka Sudah Sudah Ada Kesepakatan Sudah Ada dua buah Kapal Untuk berangkat Kapal Kapal dagang Abu Hur Untuk berangkat Ke Habsyah Karena Jalan terdekat Kesana itu Melalui laut Kalau jalan darat Memutar Memutar Lewat Mesir Terakhir Laut Itu lebih dekat Laut Merah Sudah ada Nah Tetapi Ketika mereka Sampai Sudah ke kapal Ini mirip-mirip Kayak kejadian Nabi Musa Waktu dikejar Nah mirip-mirip Kan Nabi Musa Sudah sampai Di pinggir laut Lalu Beliau Memukulkan Tongkat Laut itu Terbuka Mereka Menyeberangi Laut Merah Sama nih Laut Merah Ketika Sampai Di seberang Sudah Ramon Firaun itu Baru di tengah Tenggelam Nah kalau yang ini Kejadiannya Ramon Kaum muslimin Sudah naik kapal Sudah naik kapal Nah ketika Di perjalanan itu Tentanya Quraish itu sempat mengejar Sempat mengejar Cuma kaum muslimin itu Sudah sempat naik kapal Sampat naik kapal Jalan sudah kapalnya Nah Bala kat ilah syate Kaum kapir Quraish Sudah sampai di pantai Kan wakad Intalaku amilina Tapi Kapal kaum muslimin ini Sudah berangkat Dan tidak bisa dikejar lagi Bukan kayak kita Di Terisakti Terisakti itu Bilangnya dulu kan Ketinggalan kapal Kalau aja bersepit Menyasahi Tertinggal tiket Kapal sudah berangkat Kayak apa nih Kalau aja bersepit bot Ada aja rencak Dulu kayak Di pelabuhan Nah kalau ini tidak bisa Karena tidak ada speed botnya Untuk mengejar Tidak bisa Jadi mereka selamat Sudah di kapal Jadi Apa nih Gerak-gerik mereka itu Ternyata sudah diketahui Cuma karena memang Sudah tulisan Yaitu selamat Sehingga mereka selamat Nah Sehingga mereka tinggal Di Habsyah itu Dalam kondisi yang Sangat Tenang lah Nah ini Usus Sayyidin Osman Bin Affan Radiyallahu'an Mengenai ini Waktu Sayyidin Osman Dan istri beliau Hijrah ini Nabi bersabda Ini dimuat Di dalam kitab Zadul Ma'at Kata Nabi Ini kejadian hijrah Sesudah Nabi Ibrahim Dan Nabi Lut Nah Sayyidin Osman ini kan Termasuk As-Sabi Kunal Awalun Satu Sayyidin Osman ini Pernah mengalami Masa-masa penyiksaan Sebelum ini Merasakan Walaupun beliau ini Termasuk Orang yang dihormati Sukunya kuat Dari Benung Mayah Sayyidin Osman ini Dari Benung Mayah Tapi mendapatkan penyiksaan Tetapi ketika Dalam perjalanan Gelap ini Kita bayangkan lah Misalnya jadi Zadul Ma'at Ini beliau Menyelamatkan diri Kalau tertangkap Kalau tertangkap Ini pasti disiksa Lebih daripada sebelumnya Kan biasanya itu Tahanan itu tahanan Kalau ada yang Ada lolos Bisa kembali Bisa ada dulu Tambahan bonusnya Nah ini sama nih Kemungkinan disiksa Lebih berat Itu ada Sayyidin Osman itu Mengalami hal-hal tersebut Naik ke kapal Sembunyi-sembunyi Sayyidin Osman itu Merasakan itu Sampai Sayyidin Osman ini Merasakan Bagaimana Kegebilangannya Perjuangan Islam Dan Sayyidin Osman sendiri Itu beliau melihat Dan beliau sendiri Memimpin kaum muslimin Waktu beliau jadi Khalifah Sayyidin Osman mulai dari nol Melihat nih Sayyidin Osman ini Menyelamatkan diri Menyelamatkan iman Naik kapal Tengah malam Ke Negeri Habsyah Yang belum pernah Beliau Kunjungi Untuk menyelamatkan Keimanan Sampai beliau Melihat Islam ini Bisa meruntuhkan Dua imperium besar Persia dan Romawi Itu melihat Mata kepala sendiri Kalau seandainya kita Masjid Al-Fat Dari corannya Belum tuntung lagi Belum dicat lagi Sampai Menaranya Paling tinggi Dihandil bakti Misalnya Itu berasanya Sayyidin Osman itu Melihat Patai Malah sendiri Kita Bayangkan Misalnya malam Bekapal Menyelamatkan iman Tetangkap Ini habis Dah kisahnya Bisa Sayyidin Osman Menyelamatkan itu Sampai belum melihat Kan Kenapa jadi ada Rasam Usmani Musak Usmani Itu kan Kejadiannya itu Karena Wilayah kaum muslim ini Sudah sangat luas Kan yang kejadian Laporan dari Huzaifa Ibn Yaman Itu di Azerbaijan Azerbaijan itu Dari Asia Tengah Ibarat dari Madinah itu Nah ke Azerbaijan itu Jauh kan Pokoda itu Jauh Sangat jauh Sampai jauh Huzaifa itu melapor Gara-gara beda bacaan Padahal waktu Di zaman Nabi Itu beda bacaan Itu kayak Aman aja Tidak masalah Karena tahu Bahasa Arab semua Ini masalahnya Kata Huzaifa Sudah beda Ini sudah banyak Bukan orang Arab Yang masuk Islam Dan tidak tahu Ini zog Arab ini Makanya harus diselesaikan Dengan Rasam Usmani Itu ada penyatuan Sedin Osman itu Mengalami Sampai Sampai luas Dari beliau Menyelamatkan diri Pakai kapal Itu sangat berasa Sedin Osman itu Makanya mungkin Makanya mungkin Karena Sedin Osman Sudah melihat Naik turunnya Islam Berkembangnya itu Islam Makanya waktu Di saat-saat Meninggal beliau itu Beliau itu kan puasa Sahurnya di dunia Buka puasanya Bersama Rasulullah S.A.W Dan di rewet itu Kalau kita lihat Detik-detik meninggalnya Sedin Osman itu Sebanjarnya itu Kada kipuh Kada Wah Pramati ini dikerjar nih Kada itu terlihat Terlihat santai aja Malah sahabat-sahabat lain Itu Kayak Sedin Ali Sedin Ali itu bahkan Sangat menjaga nih Supaya Sedin Osman ini Terselamatkan Cuma memang tulisannya Sudah di lahul mahfuz Sedin Osman itu kan meninggal Cuma maksudnya Bisa santai Menghadapi Saat-saat itu Itu bisa jadi Karena Selama perjalanan hidup beliau itu Sudah melihat semuanya Sedin Osman itu Yang Beliau diutus Waktu Perjanjin Sudin Hudaybiah Sulhu Hudaybiah Beliau masuk ke Mekah Bukan Sayyidina Umar Sayyidina Osman Itu bisa kita lihat Bagaimana Sosok Sayyidina Osman itu Ketika itu melewati Semua hal tadi As-sadukun al-awarun Makanya tidak salah Sayyidina Osman itu Termasuk al-asyrah Al-mubashari Nabil Jannah Banyak lagi yang Poin-poin beliau itu Kenapa jadi Al-asyrah Al-mubashari Nabil Jannah Yang sumur beliau Sangat terkenal Yang Harta itu memang Sosok Seseorang Yang harta itu Tidak sampai Kedalam kantong Misalnya Tidak sampai ke dalam hati Itu kita menyaksikan Contoh real Contoh real Makanya mungkin Itu salah satu Kenapa Rasulullah Sangat menyayangi Sayyidina Osman Binafan Radiyallahu'an Memang orang-orang pilihan Orang yang seperti ini Yang luar biasa Sudah sampai Di negeri Habsyah Nah Ada cerita lain Sebelum Kita Kondisi Di Habsyah Jadi Di beberapa kitab seorang Belum cek Memang ada ini kisahnya Yaitu Suju dul musyrikin Maal muslimin Wa'udatil muhajirin Jadi ada kejadian Dimana Ketika Nabi berada di Mekah Berarti ini kan sisanya Nabi berada di Mekah Nabi itu terus dakwah Jadi Nabi ini Disiksa Dicegat Dicekal Nabi itu tetap berdakwah Laylan wa naharan Malam dan siang Itu tetap 24 jam dakwah Mikirkan dakwah Esok bagaimana Tiap hari Tiap waktu Nabi selalu itu Nah tetapi ada Satu kejadian Ini yang Wafia Ramadhan Minafsus Sanah Kharajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ilal Haram Berarti di tahun kelima Tadi kan bulan Rajab Berarti di bulan Ramadhan Di bulan Ramadhan Nah di bulan Ramadhan Itu Nabi pergi ke Masjidil Haram Nah di saat itu Ada Sekelompok Kaum kafir ures Lagi duduk-duduk Dan itu biasa Pemandangan biasa Sudah setiap hari Nabi ini ke Al-Haram Ibadah Macem-macem lah Diganggu Itu pasti seperti itu Ini rutinitas dah Rutinitas Nah Fihim Sadatuhum Wakubarohum Jadi di Haram itu Masjidil Haram itu Ada pembesar-pembesar Qurais lah Jelas ini yang Musuh-musuhnya Rifar-rifal Nah tapi Ketika Wafah Jauh Bitila Wati Surat Najam Dan Nabi Secara mengejutkan Membaca Surah Najam Walam yakun Ulai Kephar Ketika Nabi Membaca Surah Najam Ini Kebetulan Para pembesar Qurais Belum pernah Mendengarkan Al-Quran Belum pernah Belum pernah Gambarannya Al-Quran Kan Ada istilah Kajian itu Pendekatan Al-Quran Dengan Linguistik Linguistik Pendekatan Bahasa Lugawi Dari sisi Lugawinya Al-Quran itu Sudah Mu'jizat Itulah Kenapa Kalau kita baca Kitab-kitab Siarah Kaum kafir Quraish Tidak satupun Yang Menyebutkan Celaan Untuk Al-Quran Yang ada itu Atau yang Mampu mereka lakukan Kepada Nabi Muhammad Al-Quran Al-Quran Tidak bisa Al-Quran ini Kitab Dongeng Itu Tidak Maksudnya Tidak Kelihatan Kayak dipaksakan Kelihatan Dipaksakan Itu kelihatan Dipaksakan Yang Al-Quran Disebutkan Asatiorul Awalin Yang dulu Itu karena Tidak mampu lagi Untuk Mencegah Keindahan Bahasa Al-Quran Jadi ketika Di Al-Haram Nabi Membacakan Surah An-Najam Kaum Pembesar Quraish Tadi Itu Terkejut Suaranya Indah Merdu Susunan Katanya Luar biasa Jadi memang Ada Instruksi Dari mereka Sesama mereka itu Agar Tidak Mendengarkan Al-Quran Jadi Banyak Yang Belum Pernah Mendengarkan Al-Quran Karena Jika mendengar Itu Akan Terhipnotis Ini Siapapun Siapapun Nah ketika Nabi Membacakan Al-Quran Tadi Jadi Al-Quran Itu ada Paling Indah Yang Mereka Dengarkan Jadi kan Mungkin Di perteman Sebelumnya Sudah Perteman Sampaikan Bahwasannya Kaum Kaum Kurais Dan Bangsa Bangsa Arab Setiap Tahun Ada Festival Bahasa Di Suk Uqad Festival Uqad Bertanding Cair Jadi Kalau kita Belajar Sastra Arab Itu ada As-Syu'ara Itu Qoblal Islam Itu ada Karena As-Syu'ara Indal Islam Itu kayak Hasan Bin Sabit Misalnya Karena As-Syu'ara Vilasri Vilasri Umayyah Vilasri Umayyah Kayak Al-Jarir Al-Jarir Ada Al-Farazdaq Karena As-Syu'ara Fi'ano' Indah Ahdi Daulal Ambesiyah Ada tuh Suara-suaranya Kalau jadi Sastra Arab Itu ada Biasanya Nah Di sebelum Nabi Dutus Itu Qoblal Jahiliyah Nah Kalau yang Ngambil Sastra Arab Pasti Disuruh Mahapal Sastra Yang Jahiliyah Ini Masalahnya Syair Mereka Itu Luar Biasa Untuk Susunan Kata-katanya Kata-katanya Susunan Dan Uniknya Uniknya Itu Ilmu Bahasa Itu Sesudah Itu Ilmu Nahu Itu adalah Ilmu Yang Mengatur Baris Akhir Harokat Akhir Itu Ilmu Nahu Satu Ilmu Misalnya Tadi Lu Nulangi Membacalah Wafi Ramadona Min Nafsisanati Kenapa Jadi Ramadona Sesudah Fi Itu Kenapa Jadi Ramadona Nah Itu Kenapa Jadi Ramadona Bukan Ramadoni Itu Ada Satu Ilmu Namanya Ilmu Nahu Ilmu Nahu Itu Cuma Membahas Baris Huruf Terakhir Harokat Baris Terakhir Itu Ilmunya Satu Itu Kitabnya Berjilid Jilid Banyak Sampai Imam Sibawahi Jadi Kalaunya Hadis Imam Bukhari Usul Fikih Misalnya Al-Quran Imam Ibnu Jarir Al-Tabari Yang Kalau Nahu Imam Sibawahi Dan Imam Sibawahi Itu Meninggal Beliau Meninggal Gara-gara Kalah Debat Nahu Bisa Cari di google Masalah Zamburi Imam Sibawahi Kalah Sedih Bahasa Kitawah Ini Baper Gara-gara Kalah Debat Masalah Itu Gara-garanya Apa Gara-garanya Imam Sibawahi Tidak Membawa Penonton Lawan Debatnya Imam Kisai Membawa Penonton Itu Ketika Dirumuskan Ulama Masa-masa Sesudahnya Sebenarnya Argumen Imam Sibawahi Yang 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 Benar Yang Kuat Itu Yang Ilmu Nah Jadi Di masa Sebelum Islah Nabi Muhammad Belum ada Ilmu Nahu Zaman Nabi Belum ada Baru Di zaman Khalifah Ali bin Nabi Talib Itu Mulai Ilmu Nahu Sudah Masa berikutnya Ya tadi Imam Sibawahi Imam Sibawahi Ini sangat Alim Di bidang Ilmu Nahu Guru Beliau Ada Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farhidi Secara Nahu Kalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farhidi Ini Karena Imam Sibawahi Ini luar biasa Di bidang Nahu Udah Tapi Ternyata Apa yang terjadi Dalam Satu ketika Ketika Imam Khalil bin Ahmad Ini Kepantai Melihat Laut Bergelombang Itu Jadi Kayak Ketukan Nada Maka Imam Khalil Ini Membuat Ilmu Baru Namanya Ilmu Arud Ilmu Arud Supaya Pas Ini ada Timbang-timbangannya Fa'ulun Ma'fa'ilun Itu ada Timbangannya Nah Jadi oleh Para ulama Ketika ada Ilmu Dalam Satu Teks Bertabrakan Antara Kaidah Ilmu Dan Ilmu Arud Yang Dipilih Adalah Ilmu Arud Nah Itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farah Hidi Kalau Kita Belajar Itu Belajar Itu Belajar Balagoh Kita Baca Al-Quran Pasti Terpesona Sama Kayak Kafir Quraish Karena Kafir Quraish Itu Zawq Arab Sudah Dapat Kita Bagaimana Apakah Kita Dapat Bisa Tapi Dengan Cara Belajar Nah Itu Itu Bedanya Mungkin Kita Perlu Kalau Mereka Dari Lahir Sudah Dapat Nah Itulah Gambaran Maksudnya Keindahan Al-Quran Kita Bisa Menyelami Menikmati Itu Yang Dirasakan Dirasakan Oleh Orang Orang Quraish Ketika Nabi Membacakan Surah An-Najam Itu Jadi Sebelumnya Belum Pernah Terintas Bacaannya Apa Nah Ketika Sampai Di Ayat Ayat Ujungnya Itu Di Surah Ayat 62 An-Ayat 62 Surah Najam Fas Judu Lillahi Wa Budu Waktu Nabi Membacakan Itu Fas Judu Ini Fas Judu Ini Adalah Fi'il Amar Perintah Fi'il Amar Karena Fi'il Itu Cuma Terbagi Tiga Dalam Ilmu Nahu Ada Fi'il Madi Itu Bentuk Lampau Fi'il Mudari Masa Sekarang Dan Masa Depan Dan Fi'il Amar Perintah Nanti Yang Tiga Ini Mencabang Lagi Nah Ini Fas Judu Ini Fi'il Amar Fas Judu Dillah Sujud Lah Wabudu Dan Sembahlah Secara Otomatis Ketika Nabi Sujud Nabi Sujud Semuanya Yang Hadir Disitu Secara Otomatis Tidak Sengaja Tidak Ada Yang Menyuruh Sujud Kayak Di luar Kesadaran Itu Ini Terhipnotis Ini Untung Bila belum Puasa Terhipnotis Ke warung Sekadu Untung Bener Itu Cari Untung Hipnotis Terbelum Puasa Biasa Kalau cari Kadar depan Fatwa ulama Ada Batalkah Yang Hipnotis Mencari Cuma Yang Terhipnotis Sujud Sudah Nah Itu Otomatis Fitrah manusia Seperti itu Sudahlah Jadi Ketika Mereka Sujud Sudah Selesai Sudah Selesai Lalu Ketika Kejadian Itu Sudah Berlalu Jadi Ketika Selesai Ini Lalu Mereka Misalnya Pulang Ke rumah Masing-masing Ketongkrongan Masing-masing Tadi Sujud Tadi Sujudan Setelah Baca Al-Quran Langsung Bahasa Benjar Kami Sujud Tahun 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 Mereka Malah Membantah Itu Padahal Sangat Jelas Secara Otomatis Manusia Sujud Kepada Allah Subhanahu Wata Secara Otomatis Nah Ternyata Ternyata Kabar Ini Berbeda Yang Didapat oleh Kaum Muslimin Di Afshah Entah Kan rumusnya Makin jauh Makin jauh Beritanya Makin banyak Masuk teringat Bisa Bertambah Bisa Berkurang Ada permainan Permainan Nah Ternyata Kabar Ini Jadi ketika Sampai Kepada Kaum Muslimin Di Habshah Ternyata Berita Ini Berbeda Mereka Mengira Ketika Sujud Masuk Islam Masuk Islam Sehingga Mereka Sehingga Mereka Anacuration Aslamat Dikira Mereka Sudah Masuk Islam Sehingga Mereka Kembali Ke Mekah Entah Ada Pemberi Kabar Hox Atau Salah Kabar Sudah Sampai Disana Mereka Ke Habshah Bulan Rajab Kejadian Bulan Ramadan Syawalnya Langsung Mereka Kembali Ke Mekah Gara-gara Kabar Belum Menjelas Ini Sudah Sampai Di Mekah Ternyata Falam Makanu Duna Mekah Saah Min Nahar Wa Arafu Jali Yatil Amr Raja Min Hum Men Raja Ilal Habshah Ketika Mereka Sampai Mereka 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 Melihat Wah Kayaknya Ini Hox Seja Bohong Salah Berita Ini Jadi Yang Sempat Yang Sempat Kembali Ke Habshah Artinya Ke Pantai Wah Ini Salah Berita Kita Langsung Kembali Yang Sempat Kembali Ke Habshah Yang Tidak Sempat Lagi Mungkin Yang Lain Itu Masuk Masuk Ke Mekah Sembunyi Sembunyi Agar Tidak Ketahuan Karena Kalau Ketahuan Resikonya Disiksa Atau Pilihan Yang Keduanya Masuk Ke Mekah Atas Perlindungan Juar Perlindungan Kayak Kalau Bahasa Sekarang Kafir Perlindungan Atas Nama Siapa Masuk Ini Di 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 Masa Itu Itu Berlaku Jadi Kalau Ada Pembesar Ini Atas Tanggungan Kok Nah Itu Yang Lain Tidak Boleh Mengganggu Ada Seperti Itu Ada Caranya Seperti Itu Untuk Masuk Ke Mekah Gara Apa Salah Kabar Tadi Nah Tentu Kabar Mereka Hijrah Ini Membuat Kaum Kafir Quresh Ini Semakin Marah Dan Menyiksa Siapa Yang Ada Yang Tertinggal Yang Ada Sudah Nah Maka Ketika Mereka Tahu Itu Semakin Kuat Siksa Ada Rombongan Kedua Keletar Kedua Untuk Hijrah Ke Habsyah Nah Ini Lebih Banyak Orangnya Lebih Banyak Disini Disebutkan Di kitab Zadul Ma'at Juga Sumbernya Wafiha Jalmar Hajara Minar Rijal Salah Sama Unu Rojulan Ada 83 Laki-laki Sudah Banyak Berarti Yang Islam Itu Dan 18 Atau 19 Perempuan Nah Sudah Banyak Ini Hijrah Ke Habsyah Berarti Banyak Nah Di antara Yang Hijrah Ini Yang Hijrah Ini Itu kan Ke Habsyah Ada Yang Masih Di Mekah Nah Waktu Tahun Ke 13 Itu Waktu Tahun Ke 13 Itu Ada Yang Hijrah Ke Madinah Langsung Dari Mekah Itu Tapi Ada Juga Yang Dari Habsyah Langsung Ke Madinah Nah Jadi Beda Cuma Semuanya Ini Sudah Dapat Introduksi Untuk Hijrah Ke Madinah Cuma Beda Ada Yang Dari Mekah Yang Mekah Berarti Standby Dari Yang Itu Sampai Tahun Ke 13 Kenabian Itu Langsung Ke Madinah Tapi Ada Yang Dari Habsyah Nah Itu Beda Nah Ini Yang Salah Satu Kisah Yang Terjadi Sekalumit Waktu Di Habsyah Ternyata Ketika Sampai Di Habsyah Itu Kaum Kafir Quraish Ini Tidak Kehabisan Akal Sebenarnya Ditunti Datangi Dijemput Di Dijemput Bayangkan Dijemput Kayak Gantel tangan Beli majanya Ditampar Kurang Kurang disiksa Jadi harus Dijemput Padahal kan Apa Membawa Membawa Bisnis apa Tidak Tapi Dijemput Nah Maka Dipilih Dua orang Nah Waktu itu Kan Belum Islam Yaitu Amar Bin As Abdullah Bin Abi Rabia Amar Bin As Itu Anu Min Duhat Jelang Arab Duhat Itu Anu Jenius Jenius Sangat Jenius Kan Waktu Awal Corona Itu Rami Kisahnya Sayyidina Umar Ini Waktu Yang Tahun Sayyidina Umar Sudah Mau Manggil Tobib Kayak Belum Belum Berhasil Yang Dijemput Siapa Amar Bin As Masalah Ini Masalah Itu Amar Bin As Makanya Yang Ungkapan Mungkin Di awal Corona Yang Ungkapan Amar Bin As Mengenai Penyakit Aun Apa Penyakit Itu Seperti Bar Api Seperti Api Wa Antum Waku Duh Dan Kalian Itu Adalah Kayu Bakarnya Supaya Api Ini Tidak Menyala Maka Kayu Bakarnya Jangan Dikumpulkan Malah Amar Bin As Yang Dipanggil Jadi Ketika Kaum Kapur Koreas Mengutus Amar Bin As Ini Memang Orang Itu Jenius Bisa Memang Bisa Diandalkan Dan Kisah Selanjutnya Amar Bin As Ini Waktu Baru Masuk Islam Jadi Peraturannya SOP Seperti Ini Ketika Ada Pasukan Pasukan Kau muslimin Kan Ada Ghazwah Itu Dipimpin Rasulullah Ada Sariyah Sariyah Itu Nabi Yang Tidak Ikut Amar bin As Waktu itu Baru Masuk Islam Dan Yang Jadi Panglimanya Amar bin As Sudah Tahu Amar bin Istilah Belajar Fikih Itu Hanya Dasar Rumusnya Siapa Jadi Panglima Itu Yang Jadi Imam Sholat Sudah Pada Malam Itu Amar Bin As Ini Junuk Tapi Kada Mandi Wajib Kada Mandi Wajib Mungkin Tayamum Meja Tayamum Meja Ditanyakan Kenapa Jadi Tidak Mandi Wajib Dingin Bina mati Dinginan Jadi Dingin Arab Tula Kada Dingin Itu Umrah Tahu Menosok Ke tulang Dingin Itu Dingin Itu ada Kisah Kisah Orang Kisah Orang Haji Pas di hotel Dingin Benar Soalnya Arab Sekalinya Dasar Kada Jendela Bukan Hawanya Dingin Dasar Kada Jendela Hari Hujan Kada Jendela Dingin Nah Amar bin As Ini Ketika Jadi Imam Sudah Kada Mandi Wajib Karena Dingin Selesai Dari Situ Lalu Diadukan Kepada Rasulullah Nah Amar bin As Padahal Mandi Wajib Jadi Imam Sholat Kami Bagaimana Sholat Kami Kata Nabi Itu Bisa Dibenarkan Maksudnya Ijithyad Amar bin As Artinya Seperti Ini Kepintaran Seseorang Itu Dihargai Oleh Islam Jadi Siapapun Siapapun Ketika Dia Hanya Masuk Islam Analisanya Bagus Bisa Jadi Lebih Bagus Analisanya Dari Kita Yang Sudah Lama Islam Dihargai Itu Jadi Islam Mengakomodir Penemuan Keilmuan Terbaru Makanya Ketika Islam Sampai Ke Daerah India Itu Ilmu Di India Kuat Matematika Itu Alih Islam Dimodifikasi Kayak Imam Al-Biruni Kan Dari Itu Itu Kuat Mungkin Sampai Sekarang Orang-orang India Kuat Di Algoritma Sampai Sekarang Kembali Yang Tadi Jadi Sampai Kesana Dua Orang Ini Jadi Amar Bin As Dan Abdullah Bin Abiyah Ini Membawa Hadiah Membawa Hadiah Untuk Diberikan Kepada Raja Najasyi Gantian Dari Tawanan Atau Para Kau Muslimin Yang Ada Disana Sampai Disana Kan Tidak Mungkin Langsung Raja Itu Kalo Kami Tolong Kembalikan Tidak Mungkin Pasti Ada Percakapan Terlebih Dahulu Salah Satu Yang Mereka Lakukan Berbicara Kepada Pendeta Raja Mungkin Pendeta Raja Ada Sedikit Terasa Dengan Kau Muslimin Terpinggir Kan Atau Apalah Yang Jelas Mereka Bisa Berbicara Kepada Pendeta Raja Mungkin Agamawan Di Raja Najasyi Bisikan Mereka Coba Bilang Keraja Agama Mereka Apa Kenapa Jadi Berbeda Apa Seperti Itu Lalu Raja Ini Memanggil Jubir Yaitu Ja'far Bin Nabi Talib Waka Nah Lalu Kata Ja'far Bin Nabi Talib Ini Penting Setiap Kelompok Ada Yang Ahli Argumen Seperti Ini Berarti Ketika Nabi Mewotus Sudah Dipilih Yang Memang bisa Lalu Kata Ja'far Bin Talib Ketika Ditanya Tentang Agama Kenapa Mereka Berbeda Dengan Agama Amar Bin As Lalu Kata Ja'far Bin Talib Kuna Kauman Ahla Jahiliyah Kami Ini Kaum Ahli Jahiliyah Kami Menyembah Berhala Dan Kami Memakan Bangkai Dan Kami Mengerjakan Perbuatan Perbuatan Keji Dan Kami Memuntus Salih Selaturahim Dan Kami Berbuat Jahat Kepada Ketangga Orang-orang Sekitar Dan Orang-orang Kuat Kami Menindas Yang Lemah Dan Kami Kondisinya Seperti itu Sampai Sampai Allah Utus Rasul Kepada Kami Yaitu Nabi Muhammad Nah Dan Kami Tahu Nabi Muhammad Ini Track Rekornya Tahu Perjalanan Hidupnya Kami Tahu Nah Dan Beliau Menyuruh Kami Nabi Menyuruh Kami Untuk Menyembah Allah Mengisahkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Menyuruh Kami Untuk Membenarkan Apa Yang Diucapan Beliau Dan Menyuruh Kami Untuk Menunaikan Amanah Menjaga Menjaga Keamanan Jangan Memakan Harta Anak Nyatim Dan Menyuruh Yang Baik Baik Semuanya Dan Kami Beriman Ketika Raja Najasyi Mendengar Ini Adakah Buktinya Kamu Mengucapkan Ada Lalu Ja'far Bintolib Membacakan Surah Maryam Membacakan Surah Maryam Ternyata Apa Raja Najasyi Faba Kau Sampai Air matanya Sampai Kejanggut Terharu Dengan Bacaan Al-Quran Terharu Berarti Ada Kemungkinan Etopia Waktu itu Sudah Rajanya Paham Kayaknya Biasa Arab Sudah Sudah Ada Kemungkinan Sedih Ketika Terharu Sampai Dibacakan Tadi Sampai Kata Raja Najasyi Min Mishkatin Wahidah Ini seperti Dari Lentera Yang satu Maksudnya Sumbernya Sama Kan Raja Najasyi Ini masih Nasrani Waktu itu Masih Nasrani Ketika Dibacakan Itu Oh Ini Sumbernya Sama 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 Nah Ketika Apa Nih Mereka Tahu Amar Bin As Dan Abdullah Bin Rabiah Ini Tahu Kayaknya Raja Najasyi Ini Lebih Membela Kaum Muslimin Mereka Melakukan Pertanyaan Lain Yang Menggugah Nah Raja Coba Tanya Coba Anda Tanya Bagaimana Pendapat Mereka Tentang Isa Bin Mariam Kan Berarti Amar Bin Asini Tahu Nasrani Ini Posisinya Ini Bagaimana Kau Nasrani Memposisikan Nabi Isa Amar Bin Asini Tahu Sudah Sudah Belajar Supaya Argumen Pas Tapi Ternyata Ketika Ja'far Jadi Waktu Kau Muslim Ini Tarik Ulur Kita Padahkan Kadah Padahkan Nabi Raja Lain Kisahnya Lalu Dambil Keputusan Kita Bacakan Sesuai Ayatnya Artinya Isa Ini Utusan Allah Berarti Ada Kemungkinan Raja Najasyi Menuhankan Nabi Isa Ya Kayak Ruhullah Bagian dari Allah Trinitas Ada kemungkinan Seperti itu Tapi kan Hasil dari Kesepakatan mereka Kita Bacakan Apa yang Dari Al-Quran Ketika Dibacakan Naku Naku Lufih L Naku Lufih Alladzi Ja Nabihi Nabi Nabi Sallallahu 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 Kami Menyebutkan Apa yang Disebutkan Oleh Nabi Kami Nabi Isa Itu Adalah Hu Abdullah Hamba Allah War Rasuluh Utusan Allah War 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 Kada Ulan Terjemahkan Karena Dari Al-Quran War War Bukan Nabi Isa Kaya Tuhan Juga Adalah Cuma Maksudnya Membacakan Al-Quran Siden Jadi Ketika Mendengar Jawaban Ja'far Bin Abi Talib Mengenai Nabi Isa Raja Najasyi Itu Kayak Oh Ini Bujur Raja Walaupun Mungkin Berbeda Tapi Kaya Dibenarkan Oleh Raja Najasyi Lalu Para Pendetanya Kayak Kenapa Jadi Seperti Itu Lalu Langsung Raja Najasyi Ke Pendetanya Mediam Kayak Kadusah Gendereja Nah Setelah Itu Kata Raja Najasyi Ini Yang Membuat Selepel Amar Bin As Yang Raja Argumen Jago Debat Pulang Dengan Wajah Menyedihkan Kenapa Karena Kata Raja Radu Alayhimah Hadayahuma Falah Hajatali Bihak Kembalikan Hadiah-hadiahnya Aku tidak Perlu Karena Raja Najasyi Sudah Memiliki Respek Terhadap Kaum Muslimin Ini Mirip 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 Kayak Kejadian Nabi Sulaiman Waktu Di Antari Hadiah Bahasa Pegurumbah Itu Segerobak Emas Mungkin Itulah Di Antari Hadiah Lalu Dikembalikan Raja Najasyi Seperti itu Juga Karena Tahu Ini Argumennya Ini Rajanya Alhamdulillah Rajanya Rasional Karena Kejadiannya Beda lagi Dengan Raja Heraklius Waktu Yang Tahun Hijriah Itu Beda lagi Raja Heraklius Gara-gara Beliau Takut Kehilangan Jabatan Nah Itu Menghalangi Beliau Masuk Islam Walaupun Utusan Itu Diterima Dengan Baik Jadi Jabatan Ini 50-50 Bisa Untung Ini Kalau Raja Najasyi Kebetulan Yang Mendapatkan Rahmat Makanya Di Masa-masa Berikutnya Yang Nabi Shalat Ghaib Kepada Raja Najasyi Luar Biasa Kayaknya Nabi Belum Ketemu Nabi Muhammad Sehingga Mereka Ini Direwetkan Oleh Ummu Salamah Fakhor Jamin Indihi Makbuhin Merdu Dan Maja Abihi Wakamna Indahu Bikhairi Darin Makhairi Jarin Dan Kata Ummu Salamah Ummu Salamah Ini Termasuk Yang Hijrah Dan Di masa Berikutnya Kan Masuk Jadi Istri Nabi Nah Ummu Salamah Yang meriwetkan Ini Kata Ummu Salamah Kami tinggal Di Habisiyah Ini Dengan Sangat Menyenangkan Nyaman Beribadah Itu bisa Kita Bayangkan Kan ada Beberapa Kejadian Yang Komus Terusir Ini Lalu Lalu Di masa Berikutnya Itu Waktu Apa Masa Andalusia Andalusia Terusir Juga Terusir Andalusia Kota-kota Kalau kita baca sejarah Itu kota-kota Yang Klub-klub Di Spanyol Itu Masih nama-nama Lama Masih nama-lama Kayi Granada Itu Granato Madrid Itu Masih nama Yang lama Dan Semuanya Hilang Habis Habis Sehingga Menyeberangkan Ke Afrika Utara Nah Itu Dan Terakhir Belum Isya Sedikit lagi Kisah sedihnya Terakhir Sudah Ruki Sesedih Apabila Menang Habis Terakhir Nah Jadi Setelah Kejadian Itu Kaum Muslimin Itu Nabi Disiksa Sampai Dalam Satu Riwayat Nabi Muhammad Ini Disiksa Oleh Anak Abu Jahal Abu Jahal Ngarannya Siapa Utaybah Bin Nabi Lahab Nah Lalu Setelah Disiksa Lalu Baju Nabi Disobek Dan Meludah Nabi Diludah Setelah Kejadian Itu Nabi Jarang Berdoa Nabi Itu Jarang Mendoakan Keburukan Jarang Tapi Yang Ini Nabi Pas Mendoakan Ya Allah Terekam Ini Salah Satu Dari Anjing Engkau Dan Ternyata Apa Wakadis Tujib Doa Jadi pada Suatu ketika Setelah Kejadian Itu Utaybah Ini Berangkat Dengan Kaum Kafir Kurais Kesam Ngaran Tempatnya Zarko Pas Di Zarko Tadi Bekemah Ternyata Datang Asat Singa Nabi Minta Anjing Datang Singa Datang Singa Ujar Utaibah Pasti doa semalam Sudah Nyata Doa semalam Sudah Doa selam Di Riwayat Sadar Ujar Utaibah Kata-katanya Luar biasa Dia lah yang akan memakanku Maksudnya Menunjuk singa Ini Makanku Pasrah Sebagaimana Doa Muhammad Kepadaku Tahu Jadwal Nabi Itu Makbul Tahu Lalu Dia Maksudnya Menunjuk Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Membunuhku Di Syam Sedangkan Nabi Muhammad Lagi di Mekah Wa Anabi Syam Dan Anabi Syam Ini Ibarat Kalah Kalah Telak Nabi Muhammad Di Mekah Haja Ininya Terbunuh Di Syam Yang membunuh Singa Ibarat Cuci tangan Polisi mencari Ya singa Ditangkep Luar biasa Cara Balasan Allah Bagi Utaibah Yang Membunuh Bukan membunuh Menghina Rasulullah S.A.W Ini habis Kisah Kesedihan Kesedihan Kau muslimen Habis ini Ini mulai Perada-perada bangkitnya Itu diawali dengan apa Islamu Hamzah Radiyallahu'an Insyaallah Ini di pertemuan berikutnya Minta halal Minta radha Subhanakallah Bi hamdik Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih members Terima kasih.